Halo selamat datang di channel belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai item checkbox Item checkbox digunakan untuk memilih file Contohnya ketika kalian memilih 1 file, 2 file, 3 file Tentunya kalian tidak bisa memilih yang lebih dari 1 Tanpa menggunakan control pada keyboard Seperti ini, 1, 2, 3 Untuk bisa memilih file tanpa menggunakan control Kalian harus menggunakan item checkbox Sekarang kita ke view Dan kalian pilih item checkbox Dan setelah itu di sebelah kiri nama Akan terdapat checkbox disini Dan tentunya ketika kalian ke setiap filenya Atau ke setiap itemnya Maka akan terdapat checkbox seperti ini Dan tentunya sekarang kalian bisa memilih item atau file Tanpa menggunakan control pada keyboard Sekarang kita pilih 1, 2, 3, 4, 5 Satu, 2, 3, 4, 5 Tentunya ketika kalian memilih checkbox pada sebelah kiri nama Kalian memilih semua file Dan tentunya ketika kalian mengklik lagi checkboxnya Maka yang terjadi adalah File tersebut tidak dipilih Kita pilih lagi sekarang Kita pilih lagi sekarang Tentunya ketika kalian ingin memilih yang kalian inginkan saja Kalian hanya perlu mengklik checkbox Seperti ini Dan seperti itu saja Jadi kalian tidak perlu memilih file lagi Tanpa menggunakan control pada mouse Tentunya kalian juga bisa memilih file seperti ini Membutuhkan waktu Tapi dengan checkbox Kalian hanya perlu menekan sekali Dan semua sudah dipilih Dan tentunya ketika kalian memilih item checkbox lagi Pilihan tersebut akan hilang Dan kalian harus menggunakan control lagi Seperti itu saja Kita sudah luk Pelajaran kita Terima kasih